Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan peduli lindungi dengan kapasitas masih makin sebagai berikut. Level 4, 25 persen. Level 3, 50 persen. Level 2, 75 persen. Dan level 1, 100 persen. Selain kebijakan baru yang kami perlakukan dalam ratas yang digelar hari ini, kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan uji coba tanpa karantina. Dan dalam ratas hari ini, Percienjo telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Mart. Saya ulangi, sejak 7 Mart 2022 di Provinsi Bali. Namun dengan persyaratan sebagai berikut, PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi...